Bang, Bang Heri, aduh datang juga akhirnya Bang Heri, Bang Heri, aduh, aduh pegel banget Bang Heri, Astro Gym Bang Heri, Bang, 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 Bang saya, Bang Heri, 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 Bang Heri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini lagi-lagi kita diundang di tempat ini Penjaga tempat ini merasa resah, gelisah Karena dihantui oleh penunggu tempat ini Setelah kita eksplor kemarin Jadi banyak sekali celaka-celaka di tempat ini Maka itulah alasan Itulah alasannya kita kembali lagi ke tempat ini Dan sebelum kita memulai Alangkah baiknya kita membaca doa Sesuai dengan agamanya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Selamat datang! Langsung saja kita ke tempat yang Sebelumnya dikomunikasikan Sebelumnya di... apa yang namanya? Diceritakan oleh si bapak itu Bahwa di atas Terutama di atas ini Eksistensinya begitu sangat kencang Kita sudah mengeksplor tempat ini Dan kita temukan hanya sosok Perempuan bernama Siti Sosok wanita Saya sendiri tidak tega untuk Nyebutkannya ya Wajahnya itu Kalian bisa tonton lah ya Di video sebelumnya Nanti kita kasih linknya di atas ini Langsung saja kita eksplor Assalamualaikum Kedatangan kita Allah Kaca semua Kedatangan kita disini Semoga menjadi Pertanda baik Untuk menghentikan ekstensi dari Makhluk astral ini Karena Ya saya sendiri jadi tidak enak Sama penjaganya Karena Karena Apa ya Mungkin karena dia ini Dimasuki lagi oleh orang Setan ini jadi Kayak ini Minta berkomunikasi lebih Masuk aja kita ke atas Assalamualaikum Siapa yang Mengganggu Pak Fuad ya Siapa yang ganggu Pak Fuad Di depan Hei hadir Pak Fuad cerita ke saya Katanya dia ngeganggu Dia bilang Makhluknya ada di atas sini Hadir 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 Assalamualaikum Allah Suara Alhamdulillah Pak Hadi dengar Iya Dengar Suara perempuan ya Kita harap berhati-hati Mungkin teman-teman yang Menonton Bisa merasakan Apa yang kita rasakan Kita sendiri Kadang greget ya Pak Hadi Greget dengan Setan-setan ini yang Seperti menantang ke kita Makanya kita kadang suka Tersulut emosi ya Pak Hadi ya Apa Pak Hadi Jatoh Apa Pak Hadi jatoh Jatoh Kayaknya itu Kaleng ya Dari atas Dari sini apa ya Penjaganya itu Selama Sebulan terakhir ini Dia melaponan kita terus Setiap hari Pak Hadi ya Kita Karena kita sibuk Jadinya kita ke lewat mu ini ya Gak ke angkat mulu ya Pak Hadi Iya betul Beliau Kita sebutkan aja namanya Pak Fuad Ya Pak Fuad itu emang Menelpon kita setelah kita kesini Bertemu dengan Siti Sosok yang Wajahnya buruk rupa Sokuntil anak Wajahnya buruk rupa Pak Fuad itu bilang Dia selalu diganggu kotanya Jadi dia kan tinggal disini Sebenarnya dia itu Bermukim disini Bermukim Hei Jelas sekali suaranya Siapa sosok disini Kamu Siti bukan Kalau menurutnya ini bukan Siti Pak Hadi Suaranya beda Siti gak gini Siti Pak Hadi denger Pak Hadi denger Coba Pak Hadi ke belakang Pemirsa Kawatnya gak percaya Itu tuh sosok Hadir Siapa nama kamu Sebutkan nama kamu Kamu minta ditolong Atau diapakan Insya Allah Kami bisa menolong kalian Siapa Siapa nama kamu Wahai Wanita penghuni tempat ini Sebutkan nama Siapa gerangan Ini sosoknya gak Gak berkomunikasi sama sekali Pak Hadi Menurut pengakuan Pak Fuad Jadi Pak Fuad tuh sering kena Rep-repan Kalau katanya rasulnya Rep-rep Apa ya namanya ya Kayak ketindihan Ditindih gitu ya Bang Neri Kalau ketindihan lu bukan Dari setan katanya Apa? Apa kamu ya Sleeping Sleeping dog Itu menurut ilmiah Pak Hadi Saya gak percaya mitos Saya gak percaya mitos Makanya kita adanya disini tuh Menumpas Dalam mitos Kita Coba kita berkomunikasi Dengan sosok yang ada disini Siapa Supaya si bapak ini gak terganggu lagi Bukan hanya itu Itu pada saat tidur Pak Hadi Pada saat dia terjaga Dia matanya melek Dia masuk kamar mandi Pak Hadi Siapanya? Si bapak masuk kamar mandi Di dalamnya ada kuntil anak Pak Hadi Sosoknya itu Yang duduk belakang itu bukan Gak tau Makanya saya tanya ini Si Siti bukan Coba tolong Kamu Siti apa bukan? Kemarin Kamu kan kemarin sudah saya tolong Sudah Pak Hadi tolong Siti Kemarin kan Waktu saya Eh Pak uji nyali disini Si Siti loh Iya Si Siti Kenapa datang hari yang baru gitu loh Tidak tau Kayaknya menjajah Si Siti Si lo pergi Dijajah Si Siti Apa ini Si ini ya Si Arfi Jangan-jangan Bukan Siti lagi nih Honda Sia Sahasya Hei Siapa nama kamu? Siapa gerangan? Hadir Siapa? Martina Mbak Hadi Belakang Mbak Hadi Sosoknya dari mana sih suaranya Asalnya Kita tiba-tiba Jalanya hati-hati Hati-hati Astagfirullahaladzim 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 Eh Ada suara hantu Bang Hadi kali gitu Eh ada suara disini Gerang Ada suara gerang disini Ini suara pocong Hah? Suara kentet pocong Nggak tau juga Nih disini ada gerak nih Mana Nggak tau sih ada gerak tadi 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 dia nyebutin namanya Martina Kamu Martina Apa mau kamu? Sekarang saya tanya Apa mau kamu? Kenapa kamu mengganggu Pak Fuad yang berjaga di tempat sini Sudah puluhan tahun? Sejak kedatangan kami kemari Kamu menjadi-jadi Kamu mengganggu Pak Fuad Coba tolong Komunikasikan dengan kami Apa yang kamu inginkan? Insya Allah kami bisa membantu Martina Martina Bang Hadi Bang Hadi Bang Hadi Jadi mau apa aja? Nggak saya juga Nggak begitu mendengar jelas Martina Makan Jangan minta makan Makan Tanya mau makan apa loh Martina mau makan apa kamu? Apa yang kamu mau? Kopi? Hah? Martina Apa yang kamu mau? Carang Apa? Carang Apa? Apa? Bang Hadi Dia minta apa ini? Bang Hadi arah ke ini Bang Hadi Bang Hadi Kita turun aja Dia nangkepap kuadu kita Nggak bisa lah Kenapa? Bang Hadi Ngerti nggak artinya apa? Ya balik kali muda ada babi Dia minta tumbal Bang Hadi Cengengengisan Lucu menurut saya Setan minta tumbal Nggak mungkin Zaman modern Setan masih tumbal Minta tumbal Tuh Tuh Bang Hadi tuh Saya pulang lah Mana? Bang Heri Jangan takut lah Ini lorong misteri Ayolah Bang Heri Tunjukkan ke Papuan Bahwa kita tim lorong misteri Youtuber terkenal Youtuber terhebat Youtuber misteri Jangan malu-maluin Ini ditonton banyak Viewers Bang Heri Tolonglah Ini bukan lelucon Bang Hadi Ini nggak bisa di Bercanda-bercanda ini Kommer saya Nggak bisa bercanda-bercanda ini Loh Siapa bilang ini lelucon Siapa bilang ini bercanda Ya tapi ini masalahnya Dia minta darah Bang Hadi Dia minta tumbal Ya Allah Bang Hadi mau Membaling diri Bang Hadi Ingat Bang Hadi Punya istri, punya anak Bullshit Tumbal-tumbal Bang Heri Bullshit deh Bohong Mitos Itu mitos Saya tidak pernah percaya Dengan mitos Sekarang Bang Hadi tantang Coba Sekarang coba Bagaimana supaya dia Supaya kita bisa mengalabui dia Nggak ngasih darah Kita pancing dia Kita jerembabkan dia Supaya dia kapok Coba Bisa nggak Bang Hadi Pikirin Bang Hadi Coba Gimana Supaya kita menjebak dia Dia ini minta darah Dia ini minta tumbal artinya Bukan artinya darah Bang Hadi Ke pasar minta darah kambing Dikasih Dia juga kayak gitu Mbak Nyari dia PMI dia banyak Ya udah Donor darah Donor darah Dia minta darah Ya udah donorin aja darahnya Kita Kita minta ke donor darah Kasihin darahnya ke dia Mbak Hadi Mungkin Bang Heri Dengan saya dulu Dengan saya dulu Mungkin Ini akibat kita Pada saat kemarin Kita mengolong si Siti Sehingga Dia juga Merasa Ingin ditolong Dia bukan ditolong Saya yakin Dia ini menjebak kita Dia ini musuhnya si Siti Masih si Siti Semana coba Tampilin si Siti nya Ya Allah Alhamdulillah Emang kita bisa panggil-panggil Kayak gitu Panggil si Siti Kemaranya Kan si Siti Suruh saya Udah tenang Apa yang kita panggil lagi Coba Sekarang si Martina Dia minta darah Itu kalimat kiasan Mbak Hadi Isyarat doang Sebenarnya Di dalam kata itu Mengandung makna Dia itu Minta tumbal Hati-hati Mbak Hadi Hati-hati Waspada Di belakang Mbak Hadi Mbak Hadi Jangan bengong Waspada terus Mbak Hadi Saya gak bengong Saya gak bengong Saya gak dengerin Mbak Hadi ngomong Kalau saya patah Eh kalau saya Putus omongan Bang Heri Itu saya tidak sopan Bang Heri Ayo kita tunjukkan Pada Dunia Pada seluruh dunia Bahwa kita tim Orang misteri Tim misteri yang paling terhebat Di dunia ini Bang Heri Melawan setan Kita mah Orang polosan Kita mah gak punya apa-apa Makanya kita mah Cuma punya Allah Kita mah cuma punya Keberanian Sekarang Kata saya juga Mbak Hadi ada ide apa Supaya memancing dia Manusia bodoh Buatkan kelihatan semua Hei Wah mata yang kita bodohin Kau yang dibunuh Setan Nah ini nih kadang Mohon maaf Teman-teman Kalau kita agak sedikit kasar Karena emang ini Setan Kurang asem Gak ada akhlak Gak ada akhlak Gak ada akhlak Gerak sendiri Gerak sendiri Pak Hadi Setiap wajib Siapa ini Seperti ini marah gitu Bang Heri Setiap wajib Setiap wajib Seperti ini marah Bang Heri Oh 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 Gerak sendiri Gerak sendiri Setiap wajib Pak Hadi berjaga-jaga Kita harus kompak Kita harus kompak Kita harus kompak Jaga-jagaım Jangan menjauh Jangan menjauh Tahu la ilaha ilaha welhajib Steelnya kuat sekali Allah Sampai keringatan di punggung saya nih saya jarang sekali keringetan padahal bahadi jaga-jaga bahadi jaga-jaga ini sosoknya ini sosok warnanya menurut saya lembut tapi kayaknya kejam suaranya lembut tapi kejam pembunuh berdarah dingin dia ini pembunuh berdarah dingin emang pembunuh berdarah ini terlihat terkesannya lembut tapi dia ini menikam dari belakang ya hati makanya bahadi selalu waspada dengan belakang Bang Hadi karena saya tidak melihat dibelakang bahadi itu apa karena silau dengan cahaya kita belum ketemu sosok biju hadir cuma hadir istighfar Bang Hadi istighfar ini hati-hati ini kuat banget Allah la ilaha illa huwa l-hayyul qiyyum la takhudhu sinatu wa la naum lahu maafis samawati wa maafi al-ard manzalladhi yashfau indahhu illa bi-idnih ya'alamu maa bayna aidihim wa maa khulfahum wa la yuhyitun bi-shay'i min almihi martinah martinah dimana kamu berada saya tantang kamu sekuat apa apaan bahan ini bahadi jangan sendirian bahari tungguin saya bahadi bahaya harus selalu dekat bahaya-bahaya bahaya-bahaya ini terlalu berbahaya bahan sosoknya hati-hati bahan jaga bahan sosok sosok bahir mana itu dia bahut enggak bahir itu 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 Eh babi, eh babi, bentuknya Allahumma sallala Muhammad Ya Allahumma sallala Muhammad Eh Bahadih di belakang, ada juga Oh, setiap baju Bahadih, siap pukul pakai ini Siap-siap saya Mana, mana Tadi di belakang Allahumma sallala Muhammadu alihi wa sallam Allahumma sallala Muhammad Allahumma sallala Muhammad Allahumma sallala Muhammad Allahumma sallala Muhammad ası Twitter Bahadih Bahadih Bang Heri Bang Heri, jangan jalan dulu Bang Heri Allah Bang Heri Bang Heri Allah Bang Heri, kenapa Bang Heri? Astrogen, Bang Heri Astrogen, Bang Heri Astrogen, Bang Heri Allah wakbar Astrogen Bang Heri Saya tanya sudah pergi Bang Heri Bang, saya tanya sudah pergi Sudah tidak ada Astrogen Allah Allah Arnold Anda baru terkira Tidak 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 Bang Heri Bang Heri Mbak Heri saya tiba-tiba kaku Bang Adi sampai ke tadi kaki saya nih ya serius Bang Adi Bang ini ngajar kakinya sendiri saya nggak fokus tadi setelah niat sosok tadi kita siapain tuh sosok tadi? kita tantang lagi Bang Adi tantang lagi aja tantang lagi kenapa dia bisa pindah-pindahnya gitu Bang Adi? tadi dia ada di bawah, kenapa dia ada di sini Bang Adi? itu namanya ilmu halimun halimunan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim hanya selalu waspada hati-hati seperti ini nih Allah mazulayat Allah mazulayat Muhammad mulai dia mulai menyerang abang bawa abang baru biasakin jatuh setelah petik 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 Kalau anda benar-benar sosok terhebat Lawan saya Lawan saya Ada yang nyekik belakang saya Saya lemas Minum minum dulu Bahkan kita ingatnya sosok saya Ada yang nyekik belakang saya Gak ada Gak ada sosok saya Bira kendiri Allah Hah? Allah 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 Bukanya Sudah 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 Pergi Firmat Pergi kamu ke Hongkong Pergi kamu ke Hongkong Pergi kamu Dan sang Banggu Pembuan yang disini Udah Bang adik Menjaga penjaga disini Kamu kagum Ajar lo ya Udah cukup Cukup lah Cukup lah Cukup lah Kita ini labir apa gimana sih Bang Nyeri Kali kita ini cukup Sekarang kita selalu ngomongin Bang Nyeri gimana sih nih Istirahat dulu maksud saya itu cukup Ntar kita nyujuin lagi Ini energi udah terkurah semua Kita harus pikirin Supaya dia gak kedengeran sama dia Kita harus pikirin Supaya gak kedengeran sama dia Kita pikirin strategis lagi nih Suara bayi Bang Adi Dengar gak Ada suara bayi Dengar gak Dengar gak bahan di Tuh Dengar gak Eh Bang Nyeri Kenapa berada Mana Enggak Tangan Bang Nyeri yang kanan Ya Allah Oh iya Bang Nyeri abis megang apa Kali-kali neon Astagfirullahaladzim Oke oke cukup 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 Kita cukupin aja dulu Udah kita disertai juga Kita Ador strategi dulu aja Bang Adi Oke pemirsa ini ada Kulmit kisah Untuk saat ini kita nyerah dulu deh Sampai bilang sama pampuan Kita nyerah dulu Kita balik lagi kesini Bang Nyeri Saya mohon maaf Teman-teman Hari ini kita payah Kita nyerah dulu Insya Allah besok kita bisa menumpas Semua yang ada disini Martina Atau siapapun yang menghalangi Atau mengganggu pampuan Oke Pak Adi Kami undur diri Semoga teman-teman bisa mengambil Yang baiknya dari Loh surah malam hari ini Oke bang Adi Langsung aja Biar bisa Langsung aja mau uji nyalih disini Mohon rake buat teman-teman Mungkin ada yang bosen ya Bahan dia uji nyalih ya Tapi ini Merupakan Satu upaya Menganggil ekstensi Tadi di atas Bukan ada Yang di bawahnya Yang berkomunikasi Dengan Siti Murtina Martina Martina Siapa tau ada si Siti Oke hati-hati Bang Eri ya Hati Merinding banget Ampun Eh suara Sampai lemes Sampai lemes Teman-teman Teman-teman Doain terus kita Doain terus kita Saya Bang Adi Supaya bisa Kuat Kuat fisik kondisinya Mengeksplore Seluruh Tempat-tempat Yang menyimpan Banyak sekali Misteri di tempat Tersebut Menyimpan Cerita-cerita mistis Mengungkap Sosok apa yang Yang kerap Menjadi Buah bibir ya Bagi para warga Semoga kita Selalu kuat Senantiasa diberi Rejeki oleh Allah Kita janji Supaya kita bisa Upload Satu hari Dua kali Jadi Penelusuran sama ujinya Ali Itu bisa dalam satu hari Atau mungkin uji Penelusuran lebih Lama lagi Atau Ya itu Tergantung bagaimana Kondisi Dan situasi Semoga kita juga Dapat optimal Mengerahkan segala Segala tenaga Kekuatan Pikiran Dan Senantiasa Allah Ridhoi Apa yang kita lakukan Oh iya teman-teman Saya juga Mohon maaf Agar sedikit Terus terang aja Gitu ya Kita sebenarnya Agak sedikit Terini Terkendala Di tempat-tempat Sekarang Tempat angker itu Ditutup-tutupi Ya Ditutup-tutupi Oleh Penjaganya Jadi kita Kalau mau masuk Teman-teman Tau lah ya Pasti ada Ini Sebuah Besaroh Atau Sebuah Ya Ibaratnya Upah Kesepakatan Upah Uang Harus Harus ada Uang Uang Yang kita keluarkan Untuk izin Ke tempat-tempat Untuk apa Kita Untuk Saling enak Aja Yang jaganya Mau menjaga kita Menjaga kendaraan kita Kita Divergenankan Dan pastinya Kan Butuh biaya Itu sih Yang kadang terkendala Ya Makanya Paling yang Bisa kita Andalkan Itu adalah Uang Edson Jadi Youtube itu Mengasihkan uang Nah Uangnya itu Memang Tidak seberapa Tapi Sangat Bermanfaat Sekali Yang Tidak seberapa Itu Sangat Bermanfaat Bagi kami Sangat Bermanfaat Untuk Menopang Kesenjangan Dari Si konten Ini Jadi kita terus selalu Keliling-keliling Kota Dimanapun Seindonesia Kita kelilingin Apalagi Kalau teman-teman Ada request Tempat Dan terutama Tempat ini Angker banget Terima kasih Allah Suara Tentunya Ini butuh Biaya Saya mohon Banget Mohon ke Teman-teman Saya mohon Banget Ini Teman-teman Tolong Bantu kita juga Supaya kita Tidak terkendala Dalam hal Masuk-masuk Tempat Mohon Jangan Diskip iklannya Mohon Jangan Diskip iklannya Supaya kita Ada Modal Untuk Ijin-izin Supaya Konten Tetap Langgeng Sehari Bisa Dua Kali Karena Semakin Banyak Konten Semakin Banyak Yang kita Keluarkan Dari segi Biaya Materi Ya Ini Teman-teman Jadi kita Butuh Biaya Nah Teman-teman Bisa bantu kita Bukan mendonasikan Tapi dengan tidak men-skip iklan Dan menonton Seutuhnya Jangan skip Skip Jangan Jangan Diloncat-loncat Jangan Cuma Di bagian Sin-sin Apanya Teman-teman Banyak Nonton Banyak Ngeshare Banyak Nggak Skip iklan Nggak Skip iklan Nggak Ditonton Semua Pokoknya Teman-teman Satu Ditonton Semua Kedua Jangan Skip iklan Ketiga Ngeshare Alhamdulillah Saya berterima kasih Kepada Semua Yang mengaku Setia Kepada Roh Misteri Itulah Bentuk Setiaannya Masya Allah Teman-teman Itu ngebantu Nggak ada bentuk Yang Nggak ada bentuk Kesetiaan Fans Loh orang misteri Melebihi Dari Tidak Meskit iklan Dan menonton Semuanya Seutuhnya Dan Men-share Membagikan link Kepada grup-grup Keluarga Grup alumni Grup kerjaan Grup kantor Supaya Semua tahu Bahwa Di sekeliling kita Ada iblis Ada setan Yang Setiap hari Mengikut Kita Ternyata Di sekeliling kita Ada Hanya saja Tidak Asat mata Maka Inilah Kalau misteri Bisa menghibur Menunjukkan Eksistensi mereka Terutama Tempat-tempat Angker Siapa ini Hadir Sosoknya Martina Kau Wanita Durjana Kamu Siti 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 Kenapa Kamu Saya kan sudah Menolong kamu Ini kenapa Si Martina Mengganggu Pak Fuad Saya datang Lagi Undang Oleh Pak Fuad Bahwasannya Pak Fuad Terganggu Di tempat ini Setelah kedatangan Saya bertemu Kamu Menghantui Si Martina Kepada Pak Fuad Kamu harus Bertanggung jawab Teman kamu itu Tolonglah Jangan Mengusik Aku Juga Aku Juga Apa Siti Si Martina Minta darah Apa itu artinya Tolong Jelaskan Kepada Kami Apa Saya ingin Mengulik Tempat ini Atau Kamu Ingin Apa Saya mohon Maaf Kalau saya Mengganggu Tapi kan Saya sudah Mendoakan Kamu Apa Yang kurang Dari Saya Kamu terganggu Dengan Kada Dengan Adanya Martina Seharusnya Kamu Yang bisa Mengatasi Martina Memang Martina itu Senior kamu Kenapa Kamu takut Dan Martina Kamu kan Sesama Setan Saya Emang Manusia Siti Bilang Martina Jahat Jujur Siti Saya Saya Ini Manusia Saya Punya Keterbatasan Saya Tidak Bisa Menembus Dimensi Kalian Saya Hanya Bisa Mendoakan Kalian Mendoakan Kamu Siti Allah Ini Sepertinya Suara Si Martina Dengan Si Siti Apakah Si Martina Ini Membuli Si Siti Benar Siti Kamu Dibuli Oleh Martina Apakah Pembulian Itu Hanya Ada Di Manusia Atau Di Dunia Setan Juga Ada Saya Saya dikatain Manusia Bodoh Oleh Si Martina Hei Yang kurang Asem Kamu Martina Ini Si Martina Mengganggu Siti Terus Ini Suaranya Seperti Seperti Kucing Lagi Berantem Itu Artinya Setan Lagi Berantem Ternyata Apa yang Namanya Penindasan Pembulian Itu Tidak Hanya Ada Di Manusia Aja Hanya Terjadi Di Bumi Aja Ada Manusianya Jin Sesama Jin Pun Sesama Setan Pun Ada Ngebully Ngebully Ternyata Siapa Namanya Setan Juga Berarti Punya Insecure Setan Juga Bisa Insecure Setan Juga Bisa Minder Makanya Jangan Heran Setan Punya Punya Kayak Gitu Bisa Nangis Bisa Ketawa Apalagi Sunya Allah Suara Suara apa Suara Suaranya Dari atas Atap Atap Suaranya Ketawa Oh Oh saya disini seperti menonton adegan Avengers ya ini Siti sama Martina seperti lagi berantem dia Allah Allah suara seperti pemukulan Siti kamu lagi dapain Martina Allah 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 suara apa ini seperti tepisan seperti kucing berantem ya ini ternyata setan juga bisa berantem dengan setan lainnya Allah Allah tolong jangan ganggu saya Martina Siti urusilah urusan kalian sendiri jangan bawa-bawa orang jangan gangguin orang jangan gangguin Pak Fuad dulu aja nggak gangguin si Pak Fuad sekarang ngapain gangguin Pak Fuad mohon maaf Pak Fuad jadi kita tuh datang lagi ke Pemirsa kesini diundang Pak Fuad saya izin kepada Pak Fuad dan Pak Fuad merasa ada yang mengganggu setelah di eksplor itu mohon kita tuh mohon bang cobalah ini kira-kira gimana yang diatasi gitu Insya Allah kita bisa bantu Pak Fuad kita datang ke sini kita bantu dan kepada teman-teman setia fans Lorong Misteri saya mohon dengan sangat yuk kita sama-sama bantu konten ini tanpa adanya kalian konten nggak bisa jalan tanpa adanya kalian konten nggak bisa berinovasi berkreasi Pemirsa dengan cara apa teman-teman setiap Lorong Misteri cuma dengan tiga cara teman-teman ya mohon banget teman-teman nonton full setiap uploadan kita setiap yang tayang di Lorong Misteri karena Lorong Misteri akan tayang satu hari dua kali semua tonton jangan skip-skip yang kedua kemudian jangan juga skip iklan kalau iklan biarin aja anggap aja lagi ada iklan kayak nonton TV gitu ya kenapa dengan adanya teman-teman lakukan hal demikian bisa membantu Lorong Misteri berkonten berkreasi dan berinovasi karena kita juga tidak apa namanya tidak menutupi bahwa setiap sesuatunya butuh biaya kita izin butuh biaya kita datang butuh biaya mohon maaf ya teman-teman ya dan juga di share linknya supaya makin ramai makin banyak yang nonton makin berkah Alhamdulillah amin ya Allah semoga kita bisa menghibur teman-teman semua dan teman-teman setia Lorong Misteri terhibur saya yakin teman-teman Lorong Misteri ini pasti banyak yang setia pasti banyak saya yakin ya Allah Ya Allah Allah Maksudara Sayyidi Muhammad Ya Allah Hei ngapain kamu Allah Maksudara Sayyidi saya baru pertama kalinya lihat ini Martina dengan Siti ini sedang berkelahi dia sedang berkelahi dia Allah Maksudara Ya Allah si Siti dibully Allah saya mau nolongin gimana ya si Siti dibully Hei Martina lepasin Siti lepasin Martina lepasin enggak kek kucing berang tem kek kub semoga bahannya langsung udah ini tuh perkelahian antara dua setan kenapa kita yang diganggu-ganggu kenapa-apa kok ada yang diganggu si Siti emang nyeret-nyeret orang nyusahin si setan Allah usahin si setan kayak gini nih udah minta tolong didoain gimana ya Bang Hadi Alhamdulillah Bang Hadi tadi si Siti sama si Martina kenapa? berantem coba disini nih udah kayak kucing lagi berantem disini nih disini disini? disini? iya ini juga berarti kenunglah judulnya Siti versus Martina loh nyata si Martina itu membully si Siti tadi saya mendengar pernyataan dari si Siti Alhamdulillah itu dia bisa berkomunikasi dateng lagi si Siti berantemlah dia di atas tadi mau ngol disitu berantem dia udah kayak kucing ya Allah nyampuk aja biar gak berantem lagi gak tau kemana lagi sekarang dia masalahnya itu kan urusan setan kenapa harus sampai Pak Fuad yang diganggu sampe manusia itu kucampur Allah udah lah Pak Hadi ini mau urusannya setan sebenernya kita kucampur terlalu dalam ini dunia-dunia dia dimensi-dimensi dia kenapa harus kita kucampur terlalu dalam ini urusan dibully kan ini pokoknya urusan dia lah urusan dari persyatanan yaudah tutup penghiri saya mohon maaf kalau saya banyak merepotkan teman-teman dari tadi saya udah minta teman-teman juga Pak Hadi pada teman-teman setia Lorong Misteri terutama fans-fans tercinta Lorong Misteri bukan ngemis atasnya ada tiga tiga kesetiaan bukti kesetiaan pecinta Lorong Misteri yang pertama adalah menonton semua adegan Lorong Misteri full tanpa diloncat-loncat karena ada orang yang cuma nonton apa namanya bagian cuplikannya gitu ya tapi saya yakin bukti cinta teman-teman setia Lorong Misteri adalah menonton secara utuh itu untuk membantu juga teman Lorong Misteri yang kedua adalah tidak mensekut iklan ya supaya apa uangnya bisa untuk berkreasi berinnovasi Lorong Misteri yang ketiga adalah men-share membagikan linknya kepada grup keluarga grup alumni grup bookber grup apapun alumni SD TK SMP TK S1 S2 S3 semua grup MLM grup apapun lah pokoknya nongkrong nongkrong udah komosnya kayak gitu itu merupakan tiga poin bentuk cintanya apa namanya fans itu orang misteri itu pemirsa jangan laku pecinta orang misteri kalau gak ngelakuin tiga poin ini Pak Hadi selesai baik untuk pemirsa kali ini saya yang melakukan ujnjali setelah Bang Harry dan konon katanya bukan konon katanya tadi ya Bang Harry tadi sebutkan disini ada sosok Siti versus Martina saya penasaran nih Bang Harry bagaimana setan itu berantem kan Bang Harry tadi udah ngeliat gimana nih Seth ya Pak Hadi jangan ngebayangin seperti Goku lah gak kayak Dragon Ball kayak orang aja kayak orang pukul-pukul apa sih gak mungkin gak mungkin kan setan bisa terbang pasti kayak di film-film Doctor Strange gitu ya di film Marvel mungkin lah itu mah Hayal aja itu mah itu mah editan yaudah lah oke tinggal ini terlalu berekspektasinya lebih berlebihan itu mah namanya berekspektasinya barangkali 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 kan kayak film Doctor Strange yang tiba-tiba slow motion gitu ya elak ya elak pas lagi pas lagi ditonjoknya slow motion gitu 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 barangkali kan saya gak tau barangkali 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 oke tinggalin tinggalin saya mau nonton setan berantem Assalamualaikum Assalamualaikum Siti Siti Martina Halo Siti kembali lagi dengan saya Siti Halo Martina setan baru yang ada disini welcome to my industri 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 waktin eh itu industri Siti Siti industri baik para penyiasa malam hari ini saya sedang berujudnya li sekaligus saya penasaran penasaran yang disesatkan sama bangdiri tadi bagaimana kah sosok setan itu berantem ya kan saya mau tau pemirsa gimana sih sosok setan berantem itu saya penasaran barangkali para pemirsa ketika dia lagi berantem saya menghajar mereka ya barangkali si Siti baik saya akan membelap Siti jika si Martina yang baik maka saya akan membelap Siti simple simple presenten simple pasten saya makan aduh suara apanya barangkali ini kan pabrik ini kan gak ada yang berpenghuni kenapa tiba-tiba belnya bunyi astagfirullahaladzim para pemirsa saya mendengar seperti suara si Martina si Martina berbicara si Martina cinta abang maksudnya apa anda anda tadi berantem sama si Siti berantem ya berantem sama saja gak usah ikut-ikutan sama saya dong kok saya diajak-ajak amit-amit saya saya punya istri saya kenapa saya tiba-tiba beda saya mau nonton anda yang sedang lagi berantem anda berantem kan berdua berantem saya mau ngeliat suaranya suaranya seperti ada ekonya seperti ada ekonya ini seperti terhipapis para pemirsa di sini ini kenapa dia minta gendong sama saya para pemirsa hei Siti mana sih Siti si Martina keluar Siti keluar kamu Siti coba usir Martina para pemirsa apakah ini suatu petanda atau terut-tut saya ingat oh iya kan Bang Heri bicara bahwa bukan berantem sepertinya si Martina ini membuli si Siti si Siti seperti digebugin bukan berantem kalau berantem kan seperti dibuli gitu kan berarti si Siti mati berarti si Siti berarti Siti Allah berarti Siti Allah berarti Siti Allah berarti si Siti udah gak ada Siti 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 eh Martina 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 bintinon Martina Cicin si cicin si cicin gandeng si gandeng bacot bu bacot si arba bacot aduh berpemirsa tiba-tiba bergen saya terasa berat berpemirsa bahwa saya ini terasa berat banget saya lemas banget ini kayak astagfirullahaladzim entahlah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim entahlah kenapa ini badan saya terasa berat berpemirsa aduh astagfirullahaladzim saya melangkah juga berat sekali Saya pusing mendengar suara ini Bahasa apa ini? Seperti bahasa Jawa ini caranya Seperti bahasa Jawa Si Martina ini dari Jawa apa gimana? Saya nggak ngerti Kenapa pada saat kita doakan si Siti, kenapa tiba-tiba sebulan kemudian si Martina ada? Kenapa si Siti? Nggak tahu kalau ada si Martina di sini Hah? Ceritanya gimana ini? Saya nggak paham ini Tiba-tiba Pak Pak Puan Nelpon gitu aja Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Yes Astagfirullahaladzim ini kenapa badan saya terasa kaku bahwa saya terasa berat terasa berat berat saya tiba-tiba saya gak bisa bergerak sama sekali aduh saya udah nyerah aja cukup berat badan saya Bang Heri tolong saya nyerah Bang Heri Bang Heri tolong saya nyerah Bang Heri Bang Heri Bang Heri saya nyerah Bang Heri tiba-tiba badan saya berat bau saya berat Bang Heri Astagfirullah 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 Bang Heri ini bahu saya ini, badan saya kesemutan semua Bang Heri Mbak Hadi Tolong Bang Heri, kenapa ini Bang Heri saya ini Bang Heri Bang Heri, deket dong Bang Heri kenapa sih Bang Bang, kenapa sih Bang Sini Bang Astagfirullahaladzim Bang Heri Bang Heri, jangan ninggalin saya Allah, Allah Bersa Astagfirullahaladzim Bang Heri Bang Heri Bang Heri Astagfirullahaladzim Bang Heri Bang, bang Bang, saya ditinggali sendirian tega amat Bang Heri Astagfirullahaladzim Udah Bang Heri kesini, Bang Heri kesini Badan saya berat Badan saya berat Bang Heri Bahu saya berat Saya kesemutan Setan banget Setan Buruan Buruan Sini Udah Setan itu lagi Setan apa sih Jemput saya, jemput Ih Apa yang orang dibilang gitu Akhirnya Apa yang orang dibilang тепlah Terima kasih telah menonton